Intro Pohon nangka diakini sebagai material yang pas untuk dijadikan sebuah alat musik tradisional seperti alat musik kendang atau gendang sunda. Sayangnya untuk para pengrajin kendang asal Kabupaten Majalengka kini kesulitan mendapatkan bahan tersebut dikarenakan pohon nangka kini hanya dibudidayakan untuk dipanen buahnya saja. Sastra seorang pengrajin kendang asal desa Jati Pamor Kecamatan Panyingkiran Majalengka mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membuat alat musik kendang. Berbeda dengan 20 tahun silam, dikala pohon nangka masih mudah ditemukan berbeda dengan masa sekarang yang terpaksa harus datang dan berkeliling ke desa-desa untuk mendapatkannya. Selain pohon nangka, pohon mangga juga bisa dijadikan alternatif sebagai bahan baku kendang. Namun secara kualitas masih jauh berbeda dengan pohon nangka. Para pengrajin kendang lebih baik pergi mencari bahan baku ke daerah luar daripada harus menurunkan kualitasnya. Pembuatan kendang juga memerlukan tenaga dan ketekunan yang ekstra sebab pembuatannya hanya mengandalkan keahlian dari sang pengrajin bukan dari mesin. Sastra juga membandrol produk kendang buatannya dari kisaran harga 2,5 juta hingga 4,5 juta rupiah. Sementara yang terbuat dari kayu pohon mangga hanya berkisar 1,5 juta rupiah dan hanya diperuntukkan bagi konsumen yang memesan saja. Kalau cara pemasaran mah, ini kan pada datang orang-orang loh. Pada datang. Saya kan orang seni sih. Kalau ada alat-alatnya ini 2-2 hari juga. Jadi yang besar, yang kecil mah 1 hari juga diselesai. Kalau yang besar sama yang kecil, rata-ratanya 4,5 juta yang bagaimana produksinya, kualitasnya. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspend di Tribrata TV. Salam Tribrata! Sampai jumpa di video selanjutnya.